Bahan-bahan jaket insulasi ada banyak dan masing-masing dengan kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kita harus tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing dari bahan insulasi tersebut sehingga kita bisa menentukan mana yang paling cocok untuk kita. Ada apa saja bahan untuk insulasi di pendakian gunung, akan kita bahas dalam video kali ini. Hai, saya Sakti. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bahan insulasi yang ada di pasaran. Hal ini berguna agar kalian bisa menentukan jaket atau jenis bahan mana yang paling cocok untuk kalian. Karena masing-masing jenis bahan mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tidak ada yang benar-benar perfect untuk semua kondisi ataupun semua situasi yang ada dalam pendakian gunung. Akan kita bahas ada 4 jenis bahan yang umum dijual di pasaran untuk jenis bahan insulasi. Yang pertama, yang pertama ada fleece. Bahan fleece ini adalah bahan sintetik yang sering disebut atau yang terbuat dari plastik yaitu polyester, polylevin, polypropylene. Yang mempunyai bahan yang mirip-mirip atau mengimitasi daripada bahan kulit, bukan kulit domba, bahan dari bulu domba yang mencontoh jenis insulasinya atau cara insulasinya daripada bulu domba. Jadi, fleece ini terinspirasi dari bulu domba. Dan, bagusnya ini adalah bahan fleece itu tetap hangat walaupun basah dan tidak menyerap kelembapan atau moisture dan kering dengan sangat cepat. Bahan ini sangat mirip dengan wool. Fleece ini dibikin dengan berbagai macam ketebalan dan juga memberikan fungsinya masing-masing seperti insulasinya yang makin tebal pasti makin bagi atau misalnya sedikit lebih tipis dan memberikan keuntungan layering yang berbagai macam jenis. Maksudnya kita butuh yang sangat dingin, kita pilih yang bahan yang tebal atau kita butuh yang biasa-biasa saja fleece-nya itu kita pilih yang cukup tipis. Dan fleece ini biasanya dibuat dari bahan plastik yang recycle dan juga memberikan fleece ini dapat memberikan kehangatan yang sama dengan wool dengan setengah daripada beratnya. Ini keuntungan daripada fleece. Fleece itu memberikan hangat yang sama dengan wool dengan setengah daripada berat wool. Tapi kekurangannya adalah fleece itu jelek terhadap wind resistance. Jadi, tidak terlalu bagus wind resistance-nya jadi tidak cocok dipakai untuk jack windbreaker. Dan selalu pasti membutuhkan layer tambahan atau layer windbreaker tersebut. Ini hanya cocok untuk istilahnya di kem untuk biar kita hangat. Bahan yang kedua ada wool. Wool itu adalah dari bahan wool memperoleh insulasinya itu darah elastisnya, bentuk elastis karena wool ya, dan bentuk tiga dimensional yang keriting sehingga dia memerangkap udara itu sendiri. Tergantung daripada texture dan ketebalannya, maka 80% daripada wool itu adalah berupa udara. Jadi, 20% woolnya sendiri, 80% insulation udaranya, tergantung dari bahannya. Dan wool dapat menyerap moisture tanpa merasa basah. Jadi, karena bentuk tiga dimensionalnya itu, dia dapat menyerap kelembapan atau moisture itu di dalam bahan tiga dimensi itu tanpa kita merasa di tubuh kita merasa kayak keringatan. Itu salah satu keuntungan daripada bahan wool. Jadi, dia dapat menginsulasi di dalam woolnya itu, apa namanya, udara. Jadi, tetap panasnya di dalam wool itu. Dan di dalam wool itu ada sedikit kelembapan. Jadi, kita seperti fungsi insulasi, yaitu menginsulasi udara dari airspace dan juga moisture dari dalam kulit keluar ke tubuh dengan gampang. Itu fungsi wool itu sangat memenuhi yang kedua syarat itu tadi. Jadi, keuntungan daripada wool, wool yang sangat-sangat betul ketat atau betul-betul padat itu bisa cukup wind resistant atau bisa digunakan untuk sebagai jacket windbreaker. Bahkan bahan wool bisa kita beli dengan cukup murah. Itu keuntungan bahan wool. Kekurangannya adalah bahan wool sangat berat dan butuh waktu lama untuk kering. Jadi, kalau kita basah, udah sekali basah susah lama-lama keringnya gitu. Jadi, untuk kondisi tertentu, bahan wool ini cocok. Asal karena perhatikan, kalau udah sekali basah jatuh itu keringnya lama. Dan bahkan beberapa orang alergi gitu, karena gatel-gatel, gak cocok sama bahan wool. Yang ketiga adalah bahan daun. Bahan daun ini adalah diambil dari gis atau bebek. Bahannya itu dari bebek. Bahan daun yang sangat betul-betul ringan. Jadi, biasanya ada dua ya. Dari bebek ataupun goose daun. Goose daun itu apa sih artinya? Lupa artinya goose daun bahasa Indonesia-nya. Tapi, lebih bagus daripada bebek. Dan goose daun ini ada ratingnya sendiri. Namanya fill. Fill itu ada satuan untuk daun itu. Jadi, misalnya yang 800 semakin tinggi, semakin bagus. Artinya 800 kubik fill power lebih bagus daripada 500 fill power. Eh, intinya adalah 800 fill power lebih bagus daripada 500 fill power. Nah, bagaimana penjelasannya? Nanti akan kita buat di video terpisah. Bagaimana cara menentukan 500 fill power tapi karena bahannya ini terlepas-lepas ya. Maksudnya, karena bulu-bulu daun itu adalah jadi biasanya dia berkompartemen. Jadi, nggak pernah dari kayak gini. Ini jaket ini kan lurus nih. Kayak bahan satu sheet besar atau satu plastik besar. Tapi, nggak dengan bahan daun. Bahan daun itu kayak kompartemen sendiri. Ada bentuknya sendiri. Jadi, kita harus nggak bisa langsung satu. Karena kalau dia satu sheet gini, ketika kita masukin, dia nanti ngumpul di sini. Nggak bisa kan? Kita harus serata ngumpul di sini, ngumpul di sini. Jadi, dibentuk kayak kompartemen-kompartemen kecil untuk menahan bahan daun itu sendiri tetap merata dan membentuk, memberikan fungsi insulasi dan membentuk shape atau membentuk bentuk daripada jas atau jaket. Eh, jas lagi. Membentuk jaket itu sendiri. Dan kelebihan. Kelebihannya daripada wool ini. Bahan kelebihan wool ini adalah insulator yang sangat baik. Betul-betul baik. Warm, kehangatan, weight ratio-nya itu sangat-sangat bagus. Artinya, kecil, kompart, tapi sangat hangat. Kalau bisa, kita jaga dengan baik. Wool ini bisa bertahan hingga 20 tahun. Dan kekurangannya adalah ketika basah, ketika basah itu maka sulit untuk kering kembali. Jadi, harus kalian jaga betul-betul kering di jaket daun itu atau misalnya sleeping bag daun itu harus kalian simpan di dalam plastik ataupun bahan yang motor-resistant. Jadi, kalian harus hati-hati. Ini sangat tidak tahan basah. Kalau basah pun susah untuk keringnya dan rentan. Kalau sudah basah, tidak berguna lagi panasnya itu. Tidak bisa memberikan kalian panas. Yang terakhir adalah sintetik fiber. Sintetik fiber adalah terdiri dari berbagai macam bahan sintetik yang digunakan untuk sebagai jadi bahan ataupun isian daripada sleeping bag itu sendiri. Dan kebanyakan terdiri dari berbagai macam bahan jenis polyester. Bahan ini biasanya digunakan untuk bahan selayer atau outer garment dan juga digunakan dalam sleeping bag. Jadi, isinya itu adalah berbagai macam jenis benang yang terdiri dari berbagai macam jenis bahan polyester yang dijadikan satu bahan gini atau satu apa bilangnya ya satu-satu sheet lah gitu. Satu yang digunakan jadi satu jaket terdiri dari berbagai macam bahan polyester itu yang disebut dengan sintetik fiber. Keuntungannya keuntungannya adalah mereka tidak menyerap air dan jadi kering tidak terlalu cepat tapi ya basahnya juga tidak terlalu cepat. Jadi itu keuntungannya so-so lah gitu. dan beberapa beberapa bahan itu tidak perlu kayak daun. Kalau daun kan harus bentuk komportemen-komportemen-komportemen gitu kan untuk biar tahan gak jatuh gitu. Tapi kalau bahan sintetik fiber ini di dalam ini bisa lurus gitu aja. Gak perlu kayak daun yang gelembung-gelembung-gelembung gitu. Gak perlu. Dan kekurangannya adalah pasti berat bahan sintetik fiber ini berat dan juga beberapa perlu komportemen kayak buffling itu istilahnya. Dan biasanya mereka lebih cepat kehilangan keuntungannya sendiri atau bahannya itu bahan tidak cepat gak worth of proof lagi atau gak breakable lagi. Seperti itu. Itu adalah empat jenis bahan insulasi yang pada umumnya banyak di pasaran. Ada banyak jenis bahan yang lain tapi ini adalah empat yang paling umum merupakan dasar untuk kalian ketahui. Jadi kalian bisa pilih mana yang paling cocok untuk kalian mana yang cocok untuk kalian mari kita diskusi di bawah jangan lupa klik like, komen, subscribe sampai jumpa di video berikutnya.